Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Sejarah mengenai Raja Abroha Dari seorang prajurit hingga kemudian menjadi seorang raja atau penguasa Tujuan saya menyampaikan secara ini adalah untuk menambah wawasan kita semua Agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu Nah langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya Mekah dan Madinah sejak dahulu merupakan daerah yang aman dari penjajahan bangsa lain Hal ini disebabkan karena dua daerah tersebut memiliki kondisi alam yang sangat ekstrim Dan dikelilingi bukit-bukit berbatuan yang kemudian secara alamnya menjadi benteng dari serangan musuh Dan dua imperium besar saat itu adalah Romawi dan Persiak Yang sebenarnya juga ingin memiliki Mekah dan Madinah Karena merupakan sumber perekonomian Namun dua imperium ini menyadari betapa susahnya mereka untuk menguasai dan menyebarkan ajaran mereka Sebagai gantinya Romawi menyebarkan ajaran agama Nasrani di Yaman Yang saat itu secara politik dikuasai oleh dinasti Himyariah Dan memiliki raja yang bernama Zunuas Dan di masa dinasti Himyariah Agama Yahudi sudah terlebih dahulu menyebarkan ajarannya Melihat daerah kekuasaannya dimasuki oleh ajaran Nasrani Zunuas ini merasa terganggu dan mengancam penduduk Najran yang beragama Nasrani Jika tidak berpindah ke ajaran Yahudi Maka ketika itu Zunuas ini tidak akan segan-segan untuk membunuhnya Dan sebagian besar penduduk Najran tetap setia kepada ajaran Nasrani Ketika itu Zunuas sangat marah sekali dengan kesetiaan penduduk Najran Hingga akhirnya Ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua penduduk Najran yang beragama Nasrani Dengan cara memasukkannya ke dalam palit dan membakarnya Imperium Romawi sebagai pelindung ajaran Nasrani sangat kecewa dan marah kepada Raja Yaman Yang secara kecil membunuh para pemeluk Nasrani Karenanya Imperium Romawi memerintahkan penguasa Habasa yang bergelar Raja Najasi Untuk mengirimkan pasukan ke Yaman Raja Najasi pun menanti perintah Dan mentaati perintahnya Kemudian ia mengirim 70.000 pasukan yang ketika itu dikomandoi oleh Aryat Dengan salah satu pasukannya yang bernama Abroha al-Asram Dengan jumlah pasukan yang cukup banyak tersebut Akhirnya mengalahkan pasukan Zunuas Profesor Ali Husni yang menukil pendapatnya Imam At-Tobari Mengatakan bahwa Zunuas memacu kudanya membelah ombak lautan Dan setelah itu ia menghilang Dan itu pertanda berakhirnya kekuasaan dinasti Himyari Profesor Ali Husni menambahkan bahwa penyerangan pasukan Habasa Merupakan langkah kecil dari Imperium Romawi Yang sesungguhnya tujuan utama mereka adalah mengirimkan pasukan untuk menjajah Yaman Dari kemenangan melawan pasukan Zunuas ini Raja Najasi mengangkat Aryat sebagai Raja Yaman Namun kekuasaan Aryat hanya sebentar saja Karena ia serakah terhadap harta rampasan perang Dan inilah yang memicu pemberontakan dari kalangan pasukannya sendiri Beberapa pasukan yang merasa mendapatkan jatah harta rampasan yang sedikit Melakukan sebuah kudeta untuk membunuh Aryat Yaitu di bawah komando Abroha Dan kudeta itu berhasil Kemudian Abroha mengambil tampu kekuasaan dan menjadi seorang Raja Yaman Di masa Abroha ini pula mereka mampu mengeksploitasi semua sumber daya yang ada di Yaman Raja Najasi mendapatkan kabar bahwa Abroha melakukan pemberontakan kepada Aryat dan membunuhnya Kemudian Raja Najasi telah menyiapkan pasukannya untuk menyerang balik Abroha Dengan rasa ketakutan Abroha dengan cepat mengirimkan surat kepada Raja Najasi Yang berisi wahai rajaku Sesungguhnya Riyat adalah hamba sahayamu Dan aku pula hamba sahayamu Memang benar bahwa kami berselisih pandang dalam perintahmu Dan kami semua taat kepadamu Namun aku lebih kuat dan lebih paham kondisi habasyah dibandingkannya Saat aku mendengar bahwa Paduka Raja akan mengirimkan pasukan untuk menyerang Yaman Aku sudah terlebih dahulu mencukur semua rambutku Dan aku juga mengirimkan rambutku dan segenggam tanah Yaman kepada Paduka Raja Untuk diletakkan di bawah kaki Paduka Raja Dengan hal ini sekiranya Paduka Raja memaafkan dan membatalkan niat Paduka untuk menyerang Yaman Ketika surat dan paket kiriman Abroha tiba di Habasa Raja Najasi memaklumi dan memahami paket yang dikirimkan sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan Abroha kepada Raja Najasi Kemudian Raja Najasi mengirimkan surat balasan kepada Abroha Menetaplah dia Yaman hingga tiba perintahku Kemudian setelah naik tahta Abroha menjadikan Sana sebagai ibu kota Yaman Dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai seorang Raja Yaman Ketika itu Abroha memerintahkan pasukannya untuk membuat bangunan yang menjulang tinggi Dan dalam bahasa Arab disebut Kulais Yaitu gereja yang sangat megah dan dapat dikunjungi oleh siapa saja Dan diklaim oleh Abroha belum pernah dibangun oleh Raja manapun Ambisi Abroha adalah agar bangsa Arab meninggalkan Kaabah dan menjadi penganut agama Nasrani Dan beribadah di gereja Sanayaman Dan ketika bangunan itu rampung Abroha mengajak seluruh penduduk Jazira Arab untuk beribadah di gerejanya Melihat sebuah bangunan baru tak lantas membuat orang-orang Arab bergembira Justru ini memancing kemarahan mereka Tercatat dalam sejarah bahwa salah seorang dari Bani Malik bin Kainakna Sengaja mendatangi Kulais untuk mengotorinya sebagai bentuk penghinaan kepada Abroha Melihat gerejanya dikotori Abroha menjadi geram dan bersumpah untuk segera menghancurkan Kaabah Agar tidak ada lagi tandingan dan berani mengotorinya Padahal awalnya Abroha mengajak penduduk Arab untuk beribadah ke gerejanya Dengan cara santun namun setelah gerejanya dikotori oleh Bani Malik Abroha kemudian berubah sikap menjadi amat marah kepada masyarakat Arab Dan dari sisi penuduk Arab sumpah Abroha ini ditanggapi dengan serius Dan bersumpah pula akan memerangi Abroha karena telah berani ingin menghancurkan Kaabah Yang merupakan rumah Allah yang mulia Nah ketika itu kemudian Abroha memerintahkan pasukannya untuk pergi memberikan laporan kepada Raja Najasi Bahwa ia dan pasukannya akan menyerang kota Mekah Dan meminta bala bantuan berupa beberapa gajah Namun rencana Abroha tak berjalan dengan mulus begitu saja Ada beberapa rintangan yang dihadapinya Sebelum akhirnya ia berhasil mendekati kota Mekah Rintangan pertama justru berasal dari daerah kekuasaan Abroha sendiri Yaitu salah seorang pembesar Yaman yang bernama Zunafar Yang merupakan sekutu dari Quraish yang tidak rela Abroha dan pasukannya akan menghancurkan Kaabah Zunafar menyuruhkan kepada kaumnya yang sepaham dengannya untuk menyerang Abroha Namun penyerangan ini tidak berlangsung lama Karena pasukan Zunafar dapat dengan mudah di kalahkan oleh pasukan Abroha Dan saat Zunafar tertawan dan akan dibunuh Maka Zunafar membalas pemohon ampun dan berkata Wahai Raja janganlah engkau membunuhku Boleh jadi kebersamaanku denganmu akan lebih baik daripada membunuhku Ketika itu Abroha pun memaafkannya kemudian mengikat kedua kakinya dengan rantai Abroha dan pasukan beserta para tawanannya pun kembali melanjutkan perjalanan dalam misi penghancuran Kaabah Kemudian rintangan yang kedua yang dihadapi oleh Abroha adalah saat mereka tiba di Tihama Yang dipimpin oleh seorang dari Bani Khotsam yang bernama Nufail bin Habib Al Khotsam Menyerang Abroha dan lagi-lagi dengan mudah Abroha mengalahkan pasukan Nufail bin Habib dan menawanya Karena dianggap menghalangi misi Abroha Sebenarnya ia ingin membunuh pemimpin Bani Khotsam Tetapi Nufail bin Habib memohon belas kasihan Abroha dan berkata Wahai Raja janganlah engkau bunuh aku karena aku adalah pemandu di tanah Arab Ini adalah dua orang tangan kananku dari kabila Khosnam Yaitu Sahran dan Nahis kami tunduk dan patuh kepadamu Ketika itu Abroha pun membebaskannya dan kemudian Nufail memandu Abroha menuju Maka Perjalanan misi penghancuran Kaabah pun dilanjutkan hingga tibalah mereka di Taif Dan bertemu dengan pemimpin dari kabila Saqif yang bernama Mas'ud bin Muqtab Namun pertemuan dengan kabila Saqif ini berbeda dengan dua kabila sebelumnya Yang berperang dengan Abroha Kabila Saqif ini justru menyatakan kesetiaannya kepada Abroha Sehingga pernyataan mereka dapat dikatakan berlebihan Karena mereka berkata Wahai Raja sesungguhnya kami adalah budakmu Kami mendengarkan dan taat kepadamu Tidak ada pada kami perselisihan kepadamu Dan bukanlah rumah ibadah kami yang Paduka Raja 7 Maksud mereka adalah latah Sesungguhnya rumah ibadah yang Paduka Raja 7 berada di Mekah Dan kami akan mengutus seseorang yang akan menjadi pemandu Paduka Raja untuk menuju ke Mekah Kemudian Mas'ud bin Muqtab ini mengutus Abu Rihol sebagai pemandu pasukan Abroha sampai di Mokhomis Yaitu sebuah daerah di pinggiran Mekah Namun takdir Allah menentukan Abu Rahil ini meninggal dunia di kota ini Bagi masyarakat kota Mekah yang melintasi kuburan Abu Rahil di Mokhomis sering melempari kuburannya Karena marah mengenang perbuatan Abu Rahil yang memandu Abroha menuju ke Mekah Setelah dari Mokhomis, Abroha mengutus Al-Aswad bin Maksud untuk merampas semua harta benda milik Bani Quraish Termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hizam Sebenarnya Bani Quraish dan Kinana ingin melawan pasukan Abroha Namun mereka merasa tidak mampu melihat jumlah pasukan Abroha yang sangat banyak Kemudian Abroha ini mengutus Hunata al-Himyari dan memerintahkannya untuk mencari pemimpin dari negeri ini Yang dimaksud adalah Mekah Dan katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya saya, Abroha, datang untuk berperang melawan kalian Saya hanya ingin menghancurkan Ka'bah selama kalian tidak berniat melawan saya Kemudian sesampainya Hunata di Mekah bertemulah dia dengan pemimpin Mekah Yaitu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay Dan menyampaikan apa yang diperintahkan Abroha kepadanya Ketika itu Abdul Muttalib berkata Demi Allah kami tidak ingin berperang melawannya Dan kami juga tidak mampu untuk memeranginya Ini adalah rumah Allah yang suci dan rumah kekasihnya Nabi Ibrahim AS Kemudian Hunata ini mengajak Abdul Muttalib untuk bertemu dengan Abroha Sesampainya Abdul Muttalib dan Hunata di Kemah Abroha Kemudian dipandu oleh dua orang penerjemah dari Habasa dan Arab Di samping Abroha untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib Ternyata yang diinginkan Abdul Muttalib hanyalah mengambil 200 ekor unta yang dirampas oleh pasukan Abroha Mendengarkan permintaan Abdul Muttalib tersebut membuat Abroha kecewa Karena sebelumnya ia sempat kagum dengan sosok Abdul Muttalib Namun justru Abdul Muttalib ini lebih mengutamakan unta miliknya dan sahabatnya Dibandingkan rumah Allah yang menjadi tempat ibadah kakek moyang mereka Ketika itu Abdul Muttalib menambahkan Sesungguhnya aku adalah pemilik unta ini Sedangkan Ka'bah adalah pemiliknya atau pemiliknya adalah Allah Dia yang akan menjaganya Kemudian dengan sombong Abroha membalasnya dengan berkata Baiklah sekarang tidak ada lagi yang menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah Kemudian dibalasingkat oleh Abdul Muttalib Itu urusan anda dengan Allah Nah meski demikian Abdul Muttalib sebenarnya juga tidak ingin Ka'bah yang mulia ini Akan dihancurkan oleh Abroha Untuk itu sempat bernegosiasi dengan Abroha Dengan memberikan sepertiga dari harta penduduk Tihama Namun Abroha bersikeras akan tetap menghancurkan Ka'bah Maka ketika itu kembalilah Abdul Muttalib Dengan perasaan menyesal tak bisa berbuat banyak Untuk menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan Abroha Dan Abdul Muttalib pun memerintahkan penduduk di sekitar Ka'bah Untuk mengungsi di balik lembah-lembah yang berada di Mekah Setelah semuanya mengungsi tinggallah Abdul Muttalib seorang diri Dan ia berdiri di depan pintu Ka'bah sambil memegang pintu Ka'bah dan seraya berdoa Ya Allah seorang itu telah melindungi pelananya Maka lindungilah hukum yang sah menurutmu Janganlah salib mengalahkanmu Dan tipu daya mereka atas tipu dayamu Jika engkau membiarkan mereka dan kiblat kami Maka urusan itu adalah sesuai dengan yang engkau ketahui Sementara itu pasukan Abroha mulai bergerak Namun mereka masih harus menempuh puluhan mil lagi untuk sampai di Mekah Dan saat matahari mulai terbit Abroha dan pasukannya akan mendekati Mekah Membawa beberapa ekor gajah yang dikirim dari kota asalnya yaitu Habasa Ketika itu Abroha pun menunggangi gajah yang paling besar yang bernama Mahmud Namun tak disangka-sangka gajah ini tidak mau mengikuti keinginan Abroha Setiap kali ingin mendekati Mekah Maka gajah-gajah ini selalu tersungkur ke tanah Meskipun pawang mereka memaksa berdiri Mereka ini kembali tersungkur Tapi anehnya ketika gajah-gajah ini berdiri dan menghadap ke Yaman atau ke arah selatan Mereka ini kemudian berlari Nah kemudian datanglah sekumpulan burung dari arah lautan Dan masing-masing burung ini membawa tiga buah batu Satu buah batu diletakkan di parunya dan dua buah batu di kakinya Setiap burung melemparkan batu-batu itu ke arah pasukan Abroha Namun tidak semua terkena batu Itu pun hanya sedikit saja dan pasukan yang selamat itu pun hidupnya terluntah-luntah Sedangkan nasib Abroha sendiri tercatat dalam sejarah terkena batu dan akhirnya mati dalam keadaan hina Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil ayat 1-5 Itulah akhir hidup seorang mantan prajurit yang kemudian menjadi Raja Yaman Namun kesombongan menyelimuti dirinya dan akhirnya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pasukannya dan menjadikan Abroha hina dalam sejarah peradaban manusia Nah kekalahan Abroha ini merupakan tonggak awal terjadinya kebangkitan sejarah bangsa Arab Dan menjadi awal berkembangnya syair-syair yang bertemakan kekalahan pasukan geja Yang dipimpin oleh Abroha di antara penyairnya Adalah sepupu Nabi Muhammad yaitu Talib bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Penduduk Maka juga menjadikan kekalahan Abroha ini sebagai penanggalan waktu di setiap kejadian Penduduk Maka pun kembali hidup seperti sediakala Dan mereka berkumpul untuk menyembah berhala yang berjumlah tiga ratusan di sekitar Ka'bah Nah inilah sejarah mengenai Raja Abroha yang berawal dari seorang prajurit kemudian menjadi seorang raja Nah semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!